Keharmonisan rumah tangga Itu tergantung pada diri kita sendiri bagaimana cara menjalankannya Kita tidak boleh mendengarkan cerita-cerita atau omongan-omongan dari luar Kamu kalau membina rumah tangga harus seperti ini, harus seperti ini, jangan Karena kenapa? Apa yang dikatakan orang lain itu terkadang kalah tidak selaras, tidak sejalan dengan hati kita Jadi lebih baiknya keharmonisan itu, kebahagiaan itu Biar kita bangun bersama dalam pasangan-pasangan tersebut Tapi Mas Yus bagaimana sih? Kok bisa seperti itu? Ya semua itu kan tergantung dari kita, kembalinya pada diri kita sendiri Mas Yus kok bisa harmonis, tidak ada percecokan, tidak ada ini, itu A, B, C, D lah istilahnya seperti itu Ya itu semua itu kan karena cinta Cinta dan kasih sayang dengan dasar keikhlasan hati Kalau kita sudah menumbuhkan, menaburkan benih-benih cinta dan kasih sayang Dengan ikhlas, dengan doa yang tulus Kebahagiaan dan keharmonisan berumah tangga itu Akan langgeng, akan enak, akan nikmati Tapi bagaimana cara membuat Mas Yus dengan keluarganya bisa seperti itu? Aku sebetulnya sih simpel saja Aku sama anakku, sama istriku Itu cuma menjalani apa sih? Anak istriku adalah temanku Anak istriku adalah sahabatku Nah, kalau kita sudah seperti itu Ya, kita akan membuahkan hasil yang baik Jangan saling menutupi Jangan saling Kita punya masalah Aku begini Karena aku punya masalah Jangan Jadi, jadi berumah tangga itu harus betul-betul saling terbuka Saling memupukkan rasa percaya diri Saling memupukkan Apa? Kejujuran satu sama lain Jadi, jangan sampai Apa ya? Menyimpan sesuatu Yang bisa menimbulkan sebuah ketidakpercayaan Karena keharmonisan itu Tergantung pada diri kita sendiri Berjalanlah Dengan apa adanya Suami, istri, dan anak Harus betul-betul saling bahu-membahu Karena kenapa? Karena sudah semua itu terbangun Tercipta Dengan-dengan bagus Kebahagiaan Akan selalu Langgang selamanya Langgang selamanya Ya, gitu aja lah Aku gak bisa Gimana ya Aku kalau Kalau suruh cerita-cerita gitu Gak Gak bisa Yang terpenting aku Yang terpenting dalam hidupku itu Istriku adalah sahabat Adalah teman Dan anakku juga Adalah teman Juga sahabatku itu Aku seperti itu Itulah hidup yang aku jalani selama ini Hingga keharmonisan rumah tangga yang aku jalani ini Ya, Alhamdulillah Penuh dengan kelanggengan Penuh dengan kebahagiaan Penuh dengan keharmonisan Penuh dengan Ya, kedamaian hati Itu Itu aja Ya, gitu aja Terima kasih Salam Santur Ruhatku selalu Sukses untuk kita semua Oke